Intro Tegang penggalian mayat kolonel Katamso Pasukan RPKAD berjaga dengan senjata siap tembak Begitulah yang terjadi ketika itu Dikutip dari buku, Sejarah TNI AD Kodam 7 Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu Yang disusun bagian Sejarah Militer Kodam Diponegoro Saat kuburan kolonel Katamso dan Letkol Sugiono digali Pasukan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, berjaga-jaga Pasukan komando Baret Merah ini siaga dengan senjata siap tembak Kolonel Katamso, Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta dan Letkol Sugiono Kepala staf Korem 072 adalah dua perwira yang diculik dan dibunuh komplotan gerakan 30 September Beberapa saat setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan gerakannya di Jakarta pada awal Oktober tahun 1965 Dua perwira Korem 072 itu dibunuh oleh anak buahnya sendiri yang mendukung gerakan 30 September Di Komplek Markas Batalion L di daerah Kentungan Yogyakarta Ketika itu, seperti dikutip dari buku Sejarah TNI AD Kodam 7 Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu Yang disusun bagian Sejarah Militer Kodam Diponegoro Setelah situasi keamanan mulai dikendalikan dan pasukan RPKAD juga telah datang ke Jawa Tengah Upaya pencarian terhadap Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono diteruskan Dalam upaya pencarian dua perwira Korem 072 yang diculik itu Kapten Suryotomo berjasa besar karena tanpa mengenal jemu dan gentar menyelidiki kian kemari Mencari sisik melik guna bahan penyelidikan selanjutnya Jerih payah Kapten Suryotomo berhasil dengan keterangan positif tentang situasi sebenarnya Mengenai diri Kolonel Katamso beserta kepala stafnya Dengan diketemukannya sebuah timbunan tanah di dalam komplek asrama Ion L di Kentungan Pada tanggal 10 Oktober tahun 1965 Maka jelaslah sudah bahwa dua perwira tersebut dibunuh secara kejam dan dikuburkan di situ Kemudian untuk menggalinya kembali menghadapi resiko yang berat karena Ion L masih berada di asrama tersebut Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno pun memutar otak Ia lantas mengambil keputusan untuk mengeluarkan pasukan Ion L dari markasnya Dengan dali tugas ke Sumatera dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia Pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 Pasukan Ion L diberangkatkan ke luar Jawa dalam rangka tugas Brikora Setelah markas Ion L kosong Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya Sebuah tim pembongkaran jenazah kedua perwira menengah tersebut segera dibentuk Tim terdiri dari Ketua Tim Mayor POM Moh Said Anggotanya terdiri POM Kesehatan Korem 072 dan Zibang Korem 072 Hari pembongkaran ditentukan tanggal 20 Oktober tahun 1965 Tetapi pelaksanaannya baru dapat dikerjakan pada tanggal 21 Oktober tahun 1965 Karena perintah Panglima Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Jam 6.00 pagi semua petugas tim yang terdiri dari anggota-anggota polisi militer Kesehatan Korem 072 Zibang Korem 072 Sencap Korem 072 Ketua Pengata Korem 072 Mayor Murharjo dan Mumat bergerak menuju tempat penggalian Ketika itu Komplek Ion L sudah dijaga oleh pasukan RPKAD yang siaga dengan senjata siap tembak Lokasi ditimbunnya mayat Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Juga sudah dijaga ketat oleh pasukan RPKAD dan polisi militer Dengan jarak 100 meter dari pusat penggalian Jam 7.00 jenazah kedua pemen Korem 072 Telah dapat diangkat dan selanjutnya dengan iring-iringan kendaraan Yang didahului dengan dua buah panser dan pengawalan dari pasukan RPKAD Jenazah dibawa ke markas Korem 072 untuk diperiksa Setelah tim dokter yang dipimpin oleh Kolonel Dr. Sutarto selesai mengadakan pemeriksaan Panglima Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno melakukan pengecekan kembali Maka, dengan ditemukannya jenazah dan rem 072 dan kepala staf Korem 072 tersebut Masyarakat Yogyakarta khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya lebih meluap amarahnya Terhadap tindakan biadab G30 SPKI yang telah membunuh dengan keji dua perwira Sabta Marga Tanggal 22 Oktober tahun 1965 dengan mendapat perhatian yang luar biasa dan dengan penuh hikmat Kedua jenazah tersebut diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir di makam pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta Jawa Tengah dinyatakan berkabung selama tujuh hari Sementara itu Ex Mayor Mulyono yang telah melarikan diri sejak tanggal 5 Oktober tahun 1965 Tertangkap hidup-hidup pada tanggal 18 Oktober tahun 1965 di Kelurahan Karanggeneng Boyolali Orang inilah yang bertanggung jawab atas terbunuhnya dan rem 072 beserta kepala staf Korem 072 Terima kasih telah menonton